Intro Saya tidak mau proses ujian sekolah tergantung Intro 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 Saya Karina Suandi, saya di sini bermain sebagai ibu Amanda Kartanagara, seorang kepala sekolah, sekolah internasional. Karakter ibu Amanda tegas, dia tahu sekali apa yang dia lakukan. Nala dan Inka, bu. Bawa mereka ke ruang hukuman. Dia sayang sama murid-muridnya. Dia adalah sosok yang hidup sendiri. Jadi dia menganggap anak-anak di sekolahnya itu adalah anaknya dia sendiri. Saya Tedisha, di film Bangko Kosong ini saya memeratkan sebagai Abah Ayuh. Intro Dan dia selalu berkecimpung sama kehidupan yang keras, Lalu dengan kehidupan juga yang mistis. Intro Di kampung tempat tinggalnya dia juga sebagai orang yang pintar. Suka mengusir roh halus banget. Makhluk ini akan melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti mereka. Halo, nama aku Lania Fira. Di film Bangko Kosong ini aku berperan sebagai Nakila. Karakter Nakila itu dia tuh bisa dibilang indigo gitu kan. Dia lebih ke misterius dan banyak diem sih. Dia itu muridnya Abah Ayuh. Jadi dia selalu dibawa kemana-mana oleh Abah Ayuh buat bantuin Abah Ayuh. Halo, aku Maisha Kana di film Bangko Kosong berperan sebagai Nala. Nala itu orangnya yang pasti pintar. Dia tuh kalau ujian semua pelajaran pasti dia bisa. Ya sebenernya dia termasuk cewek yang pemberani. Meskipun panik selalu mencari solusi gitu. Aku Emiliano Cortizo. Aku disini sebagai Ariel. Ariel itu di gengnya itu yang paling manja. Dia yang paling cepet emosi. Dia gak mau wasting time. Kalau emang apa yang dia pikirin itu yang dia ngomongin gitu. Tau, baby. Aku Dinda Mahira. Di Bangko Kosong ini aku perannya sebagai Inka. Karakternya Inka sih. Dia kayak anak SMA pada umumnya juga. Dia lebih pekat terhadap dunia-dunia yang lain gitu loh. Saya Emy Razan. Dan peran saya disini sebagai Pasha. Karakternya Pasha itu dia sangat unik ya. Agak beda dari yang lain. Aaaaah. Aaaaah. Aku Naomi Ivo. Di film Dengku Kosong ini aku berperan sebagai Alia. Dia salah satu murid yang aku dihipnotis kayak gitu ceritanya. Gue Bintang. Gue disini berperan sebagai Brandon. Disini karakternya Brandon itu dia gerasak-gerusuk. Gak bisa diem. Nama aku Jessica Luciana Tarareh. Dan di film Bangko Kosong ini aku peran sebagai Indri. Indri itu anak pinter sih. Soalnya dia pas lagi ngerjain ujian. Dia itu selesai ujiannya duluan. Dan aku berperan sebagai Cecil. Hmm. Jadi menurut aku karakter Cecil ini dia tuh agak-agak diem. Dan dia agak penakut. Apalagi kalau masalah akademik di sekolah. ini harus menurut itu. Halo. Nama aku Barbie Arzetta. Aku berperan sebagai Karina. Karina itu suka cemas. Terus dia terlalu overthink sih menurut aku. Nama aku Sandri Karamo. Jadi disini aku berperan sebagai Radit. Dia kerasukan arwah roh jahat, kemudian dia meneror segala orang-orang yang ada di kelas. Saya Alexander Ulan, dan disini saya berperan sebagai Anton. Karakter Anton ini sebelah-belakang, terus berani, dan straightforward orangnya sih. Aku Rahel Patricia, aku di Bangku Kosong ini berperan sebagai kita. Karakternya kita sendiri itu anak sekolahan, baik, anaknya juga happy, dan berteman sama semuanya aja, kayak sama kayak anak-anak yang lainnya. Saya Andi, tokoh yang saya perankan adalah bernama Ujang Pegat. Karakternya ini sangat menarik dan menantang. Orangnya tuh jahat, licik, pendendam. Nyalmu sesuatu untuk dia bisa tetap hebat. Ini kan cerita tentang satu hari. Dari jam segini sampai jam segini itu apa aja yang terjadi. Saya tidak menunggu kalau dia akan bermuat senegak itu lama. Berarti! Orang kepala sekolah itu, dia punya kompleksitas tersendiri. Ada satu sisi dari Amanda yang akan terbuka nanti di akhir film. Tantangannya lebih ke disitu sih. Harus membayangkan tiba-tiba kehilangan teman kita. Perasaannya harus benar-benar digali dan dirasain banget. Itu sih yang susah. Sebagai psikopat, ekspresi seperti apa sih yang saya bikin? Menunculkan orang yang jahat, licik, pendendam itu seperti apa? Ekspresi itu yang menjadi tantangan saya. Saya harus memerankan seorang toko yang kurang lebih jauh lah umurnya di atas saya. Karakter background itu ya harus terbawa oleh saya. Bahwa Aba Ayub juga bekas preman, pernah di penjara. Banyak nonton film orang-orang indigo itu gimana? Cara dia melihat hantu itu gimana sih? Frontal atau cuma di sudut mata? Apalagi pas adegan yang aku dihipnotis, fokus ke ekspresi muka kosongnya, konsentrasinya butuh banyak banget. Pas scene kesurupan gitu, berapa kali take bagian teriakannya. Banyak scene-scene yang menurut aku itu lumayan berat. Aku juga di sling, tapi slingnya bukan yang kayak orang biasa, tapi aku hanya ngerayap. Jadi slingnya cuma di sini doang. Sesudahnya sakit banget badan aku. Oke, matinya habis. Mungkin salah satunya adalah acting kesurupan. Mencampur karakter Cecil dengan kesurupannya harus memiliki bentuk yang berbeda dari orang-orang lain. Kalau tantangan tersendiri tuh banyak ya. Paling berat tuh harus teriak segejeng-gejeng ya. Sampai tenggorokan tuh hampir copot. Turang! 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 Gue sendiri aja takut ngeliat gue di kamera, sumpah. Ketika melakukan adegan, ada koreografinya, terus ada pas workshopnya, latihan lumayan berat gitu, kita latihan sampai lima hari buat nampakin koreanya. Pertama kali aku pakai sling tuh, belum siap untuk gimana ditarik, leher aku langsung petak, langsung sakit tuh satu minggu. Terima kasih. Silahkan. Silahkan kembali lagi koreografinya. Silahkan kembali lagi koreografinya. Maaf gua, moot! Awalnya bingung banget membangun kemisri dengan pemain lain Karena pemainnya banyak banget Tapi mereka asik, seru, berkualitas, sangat bervariasi Pemain-pemain disini semua ya profesional Jadi semuanya bonding secara cepat Karina, lepaskan dia Abie gak ngasih tau, Abie gak ngasih tau, Abie, Abie Abie gak ngasih tau Kemistri lebih ke Abah Ayub, Om Teddy Shah, sama Tante Karina Suwandi sebagai Ibu Amanda Jadi kita bangun kemistrinya lepas di belakang layar aja Sebelum kita acting itu dikasih kayak gengs-gengs gitu Pas sebelum syuting pas reading itu kita udah akrab-akrab aja Udah emang kayak bestie sendiri aja gitu Ariel tak memaksa, tapi segera penting dengan Ariel dan mendorong tubuh Ariel menghadap Langsung bonding aja gitu, nyalain musik, dance bareng-bareng, tukar cerita Walaupun film horror tapi kita tetap readingnya seru Kebetulan emang pemainnya semuanya banyakan seusia gitu kan rata-rata Jadi kedekatan antar pemainnya pun ada, kemistri disitulah terbangun Ariel, pas ya Kayak enak aja gitu mainnya jadinya Mereka terbuka, apalagi para seniurnya juga asik-asik Jadi dari kita reading, kita udah have fun duluan sebelum syuting gitu sih Anak-anak itu juga kayak anak-anak sendiri buat saya Yang temen-temen yang senior pun yang seangkatan yang menyenangkan Itu terhadap tim produksinya juga mereka terbuka membuat film ini menjadi film yang baik Bangku kosong ujian terakhir ini secara rututan cerita bahwa ada sekitar 80 murid yang sedang melaksanakan ujian Terus tiba-tiba mereka mendapatkan teror Karena sebuah dendam lama, mereka tidak bisa pulang sebelum si hantu ini melampiaskan dendamnya Bangku kosong di 2006 dan bangku kosong di 2023 tentunya beda sekali Yang 2023 ini lebih anak muda sekali, facenya cepet Agangnya dapet banget Kurang lebih 6-7 tahun yang lalu saat kami sedang syuting di sebuah bangunan sekolah Bangunannya aja udah dari jaman Belanda Sembilan setengah sepuluh malam itu tiba-tiba terjadi sebuah kegaduhan Ternyata ada belasan sampai puluhan figuran ekstras kami yang kemasukan massal Kita jadi kayak merasa tersandera karena kita gak bisa keluar Sebuah pengalaman yang cukup membekas ya di kepala saya Dari situ ide ceritanya Pagi sudah olahraga Aku mencoba meresearch kepala sekolah tugasnya seperti apa Ibu! Buang mana? Ibu! Banyakin riset orang-orang lihat itu kayak gimana Ekspresi aku harus kayak gimana Nyari banyak referensi, nonton banyak film horror Ekspresinya gimana sih kalau misalnya lagi ketakutan Ataupun lagi mengalami sebuah teror Dari pagi ke pagi lagi Mungkin ya fisik harus kuat, konsentrasi sepenuhnya Emosi takut sama bingung pas scene keserupan aku Karakter-karakter itu muncul di scene sesuai kebutuhan karakternya Terkali-kali saya dan La Conde bilang ke mereka Karakter apapun mau berapapun jumlah scene-nya itu penting bagi ceritanya Scene kamu sedikit tapi cuma kamu yang bisa mainin Kalau orang lain yang mainin tidak akan sebagus kamu Menarik banyak wajah-wajah baru yang tentunya bisa bikin relate gitu Sama karakter-karakter yang ada di dalamnya Lokasi ini luar biasa Bisa diubah menjadi seperti di alam mana gitu Meskipun ini ceritanya di satu sekolah gitu kan ceritanya Tapi setnya beda-beda Ada di hutan Terus di gedung-gedung tua Ada jalanan juga Seru, seru Kita hari ini play with fire guys Play with fire Kita benar-benar ngerasain feel Mulai dari lightingnya bagus Set-setnya keren-keren banget Mencekam banget Di dalam situ aja udah tertekan Lari-lari, lari-lari Ini baru scene pertama loh Acting itu harus kasih Set yang paling serem itu di rumah sakit yang udah gak kepake lama Itu serem banget Astagfirullahaladzim Bah Scene menarik adalah ritual pembunuhannya itu gitu Kejinya dia seperti apa Karena ingin kehebatan ilmu yang tetap terjaga Scene dimana banyak yang kesurupan-kesurupan Ada juga makeup efek yang benar-benar darah Aku pun takut sendiri gitu Tapi itu menjadi sebuah challenge dan tantangan yang seru Jadi aku suka banget Aku suka banget Aku suka pas aku lagi diganti kebalik Menurut aku semua scene-nya emang unik sih di film ini Ketika scene fight tinggal Siap scene itu punya kejutan ya masing-masing Ya pastinya scene di ruangan hukum Udah jadi hantu dan ngerayap-ngerayap Hari ini kita syuting buat yang lari-lari di sekolah kebur Kebur dari apa? Gak tau kan pasaran Mungkin nonton Dia tuh bakal sifatnya berubah 90 derajat Dan mungkin dia baik-baiklah banyak Bikin kericuan dan itu mungkin salah satu yang paling gue suka Totalitas keren Semuanya menarik sih Sumpah Menurut kita lah konde sangat tepat sekali untuk menderek sebuah film Sebenernya ini kayak reuni sih sama tim ini Aku mendapatkan informasi yang sangat jelas Dan mereka akan terbuka kan Jadi kita bisa diskusi apa yang menjadi keinginan mereka Saya juga berharap bisa mendeliver Siapa sih yang gak tau itu kan Pak Lakonde sama Pak Monti Excited dan seneng banget Sering nonton juga beberapa karya Pak Monti kan Apalagi Pak Lakonde ya Direktnya simpel, pas tapi kena gitu Mereka sangat luwes sekali memberi acting seperti apa Arahan-arahan dialog seperti apa Keprofesionalan mereka yang membuat saya happy Kemampuan Monti Tiwas dalam menderek sebuah film atau cerita Empat sekali memilih beliau sebagai produser kreatif Intinya produser kreatif menjembatani antara manajemen produksi dengan kreatif Memberikan opsi-opsi kreatif gitu kepada sutradara Sesuai dengan apa yang dia inginkan Pak Monti akan menjelaskan beberapa logika-logika yang Akan dilangsungkan di bangku pasong ujian terakhir Misalnya dengan fighting Karena mereka kan basicnya adalah anak-anak sekolah Dan bukan fighter, bukan action figure gitu Berantemnya tolong dibikin se-realis mungkin gitu Ada satu poin di film ini yang ingin aku sampaikan Bahwa bukan angka yang dikejar Tapi nilai, nilai dalam kehidupan Tidak semua teman itu mungkin teman Dan tidak semua yang kita anggap bukan teman Malah ternyata menjadi teman yang terbaik buat kita Apapun itu bentuknya, dendam itu tidak bagus ya Tentunya film ini bisa mengenangkan kalian akan kejadian horror Ketegangan ketegangannya juga berbeda Takut kan? Membonding karakter-karakter disini tuh pada kuat-kuat banget Semoga ketakutan sih Orang-orang bisa banyak belajar juga dari film ini And a lot of surprising things is gonna happen Jadi film horror thriller terbaik Habisi nangis guys Jadi ya ke bawah lah Terima kasih semua ya Terima kasih Terima kasih Jadi aku baru selesai syuting film langsung kosong Kemudian salam-salam sama yang lain juga Sampai ketemu di Bioskop Jangan lupa Saksikan Bangku kosong ujian terakhir Bangku kosong ujian terakhir Di Bioskop Di Bioskop Kesayangan kalian Terima kasih